Halo gamer, balik lagi dengan RDA game, seperti biasa, kali ini kami akan merangkum sejumlah game android terbaru yang tentu akan sangat menarik untuk dimainkan. Rangkuman kali ini dirangkum dari berbagai genre permainan berbeda baik offline maupun online. Tapi, sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dadish adalah game platform petualangan dalam game ini Anda akan diberi misi untuk menemukan anak-anaknya yang hilang dalam misi tersebut Anda akan berhadapan dengan banyak rintangan dan musuh. yang bisa menghambat misi Anda. Kontrol game ini cukup simpel dengan cara mengetuk layar kanan untuk maju, layar kiri untuk mundur dan layar atas untuk melompat. Fitur dalam game ini memiliki dialog yang lucu di setiap misi, 40 level yang cukup menantang untuk diselesaikan, 4 boss besar yang siap untuk dikalahkan, memiliki grafik pixie yang cukup bagus. Terima kasih telah menonton! Which I adalah game platformer retro dengan soundtrack keren. Tidak ada lompatan, komponen kunci dari genre ini, karena Anda malah terbang dan melayang melintasi layar, dengan lembut menabrak musuh untuk menjatuhkan mereka. Kontrol game ini sangat mudah Anda tinggal menggesek layar ke suatu arah, ia menuju ke arah itu. Anda juga dapat mengetuk layar untuk menghentikan karakter pada tempatnya. Game ini memiliki grafik berpikse yang cukup bagus. Terima kasih telah menonton! Dan The Man adalah game video beat em up platform yang memiliki grafik pixie 2 dimensi. Dalam game ini ada banyak musuh yang harus kamu hadapi, seperti ahli bela diri, ninja, pasukan anti huru hara dan masih banyak lagi. Selain itu, di tengah permainan kamu akan menjumpai toko yang menjual keperluan kamu untuk melawan penjahat, seperti senjata, ramuan untuk menghidupkan kembali, makanan untuk menambah health bar dan lain-lain maka dari itu kumpulkanlah koin sebanyak-banyaknya. Semakin tinggi level akan semakin sulit musuh yang harus kita hadapi. Untuk menambah kekuatan yang lebih besar, kamu bisa melakukan upgrade pada pukulan dan tendangan dan juga kamu pun bisa memilih karakter lainnya. Blackmoor 2 adalah sebuah game platformer hack and slash yang menawarkan kesempatan kepadamu untuk menjadi seorang ksatria. Pilih ksatria yang ingin kamu mainkan dan game akan langsung membawamu kepada aksi heroik yang tidak ada habisnya. Dengan naiknya level dari karakter yang kamu gunakan, kamu bisa mendapatkan kemampuan spesial baru yang bisa diakses lewat tombol kemampuan spesial yang muncul pada bagian kanan bawah layar. Satu kemampuan spesial baru berarti satu tambahan tombol kemampuan spesial di pojok kanan bawah. Grafik game ini memiliki grafik pikse yang cukup menarik. Ancient Mystery adalah game platform petualangan seluler dengan grafis 2D yang indah dan memiliki gameplay yang menarik, tetapi juga alur cerita yang berkembang dengan baik. Game ini memiliki kontrol yang cukup simple tinggal menekan tombol layar kanan untuk maju, tombol layar kiri untuk berjalan ke kiri, tombol pedang dan api untuk menyerang musuh. Fitur dalam game ini memiliki plot yang sangat menarik dan berkembang dengan baik, memiliki grafis 2 dimensi yang bagus dan indah, 7 dunia yang penuh warna, memiliki boss yang kuat untuk dikalahkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Let's play and have fun!